Intro Sebagai penutup dari rangkaian Dies Natalis IPB ke-55, Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan Tribute to Innovators and Authors pada Jumat 12 Oktober 2018 bertempat di IPB International Convention Center. Acara ini merupakan bentuk penghargaan kepada para inovator dan autor yang telah berjasa dalam pengembangan riset dan pengetahuan di IPB. Acara Tribute to Innovators and Authors dimulai dengan doa bersama dan penggalangan dana dari para undangan yang hadir untuk masyarakat Palu, Sigi, dan Donggala yang tengah tertimpa musibah gempa dan tsunami. Kemudian acara dilanjutkan dengan penganugerahan inovator IPB. Penghargaan diberikan kepada Prof. Ani Suryani dari Fakultas Teknologi Pertanian atas capaiannya dalam menghasilkan inovasi terbanyak periode 2008 hingga 2017, yaitu sebanyak 19 inovasi. Prof. Erliza Hambali dari Fakultas Teknologi Pertanian atas capaiannya dalam menghasilkan paten terbanyak periode 2008 hingga 2018, yaitu sebanyak 12 paten. dan kepada 12 inovator yang memperoleh paten granted tahun 2018. Sedangkan penganugerahan autor penerima Public Award 2018 dianugerahkan kepada Fakultas dan Perorangan. Untuk kategori Fakultas adalah The Most Productive dan The Most Seat-Tied Fakulti. Sedangkan untuk kategori Perorangan terbagi ke dalam 6 kategori, yaitu Diharapkan penghargaan ini dapat memacu para inovator dan autor untuk semakin berkembang dan memotivasi para inovator dan autor lainnya. Perasaannya senang gitu ya, terus hasil-hasil penelitiannya itu bisa didaftarkan patennya, beberapa sudah keluar patennya, ya semoga ke depannya penelitiannya memang itu yang harus dicari ya, penelitiannya harus bisa dipatenkan, semoga ke depannya bisa dikomersialkan. Terus harapannya ke depannya, semoga teman-teman dosen-dosen di IPB, mahasiswa S1-S2 juga berani mematenkan hasil-hasil penelitiannya. acara ini dilanjutkan dengan penanda tanganan MOU Rektor IPB. dengan Ketua Umum Himpunan Alumni IPB tentang kerjasama pendidikan, penelitian, pengembangan almamater, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan penanda tanganan MOU Rektor IPB dengan Direktur Utama PT. Sukovindo Persero tentang kerjasama dalam bidang laboratorium, penelitian, dan pelatihan. Pada kesempatan ini Rektor IPB menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para inovator dan autor yang telah sangat berperan dalam berinovasi dan menghasilkan publikasi yang berguna bagi IPB dan juga bangsa. Beliau pun berharap dengan terselenggaranya acara ini dapat terus memacu IPB untuk menjadi yang terbaik. Oh iya MOU dengan alumni kan alumni itu adalah pilar sebuah perkuatan tinggi dimanapun alumni selalu berperan. Oleh karena itu tadi dengan alumni kita sudah tanda tangan MOU untuk beberapa program penting. Program mentorship kepemimpinan, kemudian juga untuk program pembangunan taman, dan juga program-program lainnya. Termasuk acara ini, acara ini adalah kerjasama dengan alumni juga. Ya saya kira inovator dan autor itu adalah pahlawan-pahlawan IPB yang berjasa untuk membuat IPB menjadi kampus inovasi. Itu sebagai pemicu agar yang lainnya juga terus berrepresentasi untuk membuat IPB lebih inovatif lagi. Pada acara ini juga dilakukan launching himna IPB dengan aransemen baru yang dibuat oleh komposer kenamaan Indonesia, ADMS. Rektor IPB menjelaskan perubahan dilakukan agar himna IPB semakin lekat di hati sivitas IPB. Secara simbolis, ADMS menyerahkan master kopi ke Rektor IPB, Dr. Aristatria, dilanjutkan dengan peluncuran himna IPB dalam versi orkestrasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya tentunya merupakan satu kebanggaan tersendiri dipercaya oleh Pak Rektor dan jajarannya untuk mengaransemen, mengorkestrasi, dan kemudian membuat rekaman himna IPB. Karena himna IPB ini seperti anthem dari sebuah institusi. Aransemen paduan suaranya itu sebenarnya saya sesuaikan dari aransemen Arvin Zainullah yang memang sudah bagus. Saya salah satu pengagum Arvin Zainullah, pembina paduan suara IPB. Dan kemudian dari aransemen Arvin yang bagus itu, saya sesuaikan untuk masuk ke aransemen simfonik orkestral gitu. Jadilah yang sekarang ini. Insya Allah menjadi manfaat bagi sebanyak mungkin bangsa Indonesia, khususnya warga IPB. Pada acara ini juga dilakukan penyerahan donasi dari Persatuan Golf Alumni IPB kepada Rektor IPB sebesar 450 juta rupiah. Dana ini nantinya akan digunakan untuk beasiswa-mahasiswa yang berasal dari Palu, Sigi, dan Donggala. Acara dilanjutkan dengan konser Twilight Orkestra yang menampilkan berbagai lagu, mulai dari lagu-lagu nasional yang membangkitkan semangat hingga lagu-lagu daerah Indonesia. Para penonton dibuat terpana dengan penampilan yang memukau dari orkestra yang dipimpin oleh ADMS ini. Acara menjadi semakin meriah ketika penonton diajak bernyanyi bersama di beberapa sesi. Acara ini sekaligus menutup perangkaian Dias Natalis IPB ke-55 yang telah berlangsung selama lebih dari satu bulan. Diharapkan Dias Natalis tahun ini dapat meninggalkan kesan mendalam dan menjadi acuan IPB untuk terus meningkatkan kualitasnya. Inovasi dan sinergi dari sivitas mutlak diperlukan untuk mewujudkan visi IPB menjadi yang terdepan dan unggul di tingkat global. Satya Alfie dan Ahmad Aulia Arsyad melaporkan untuk Green Highlight. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!